Kementerian Ketenagaan Kerjaan Kementerian Ketenagaan Kerjaan Kementerian Ketenagaan Kerjaan Kementerian Ketenagaan Kerjaan Kementerian Ketenagaan Ketenagaan Kementerian Ketenagaan Ketenagaan Yang digaji atau upah tahap 1, 2, dan 3 yang telah disalurkan adalah sebesar 8.822.208 atau 96,89 persen dari total 9 juta data penerima. Data ini diambil per 22 September 2020. Secara umum penyaluran bantuan subsidi upah bagi para pekerja telah berjalan dengan baik. Namun begitu ada sejumlah catatan kendala dalam penyaluran subsidi gaji atau upah. Di antaranya adanya duplikasi rekening, rekening sudah tutup, rekening pasif, rekening tidak valid dan dipegukan. Selain itu, kendala lainnya adalah rekening yang tidak sesuai dengan NIC dan rekening yang tidak terdekat. Masyarakat pekerja atau guru yang ingin mengecek informasi terkait dapat tidaknya subsidi dapat mengunjungi Sysnaker Kemenaker di www.kemenaker.go.id Atau melalui aplikasi Sysnaker yang dapat diindu di Google Play Store. Ada pun bagi masyarakat, pekerja, atau guru yang ingin bertanya atau mengadukan permasalahan subsidi gaji atau upah dapat mengakses laman bantuan.kemenaker.go.id Pemerintah menargetkan penerima bantuan subsidi gaji atau upah sebanyak Rp15.725.232 pekerja. Total bantuan subsidi gaji atau upah yang telah disalurkan dari tahap 1 hingga tahap 4 sebanyak Rp11.800.000 pekerja. Jadi, total bantuan subsidi gaji atau upah yang belum disalurkan sebanyak Rp3.925.232 pekerja hingga akhir September tahun 2020, sesuai dengan instruksi Presiden. Hari ini, ini yang kita luncurkan hari ini, Rp2.500.000.000 dan kita harapkan nanti di bulan September selesai Rp15.700.000.000. Oke sobat, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.